Aksi pencuran helm Mara di Karimun, pelaku terekam CCTV wartakepi.co.id Karimun Aksi pencuran helm di pakiran Mr. D.I.E. Jalan Ahmad Yanyi Kelong, Sungai Lakam Timur Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau terekam kamera pengawas CCTV Pada hari Jumat, Anggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.45 WIB Helm yang dicuri adalah milik salah satu karyawan Dalam rekanan CCTV tersebut, nampak seorang pria menggunakan kaos celana panjang berwarna hitam Pelaku mena-bandir di pakiran depan Mr. D.I.E. tersebut Pas kebetulan saja saya sedang save kerja malam Kata korban bernama Reddy, kurniawan usia 20 tahun Warga RT 02 EUR 4 Bukit Tembak Mara Karimun ini pun menaruh curiga Sehingga bukannya file rekaman CCTV Dan ternyata benar Kalian kesayangannya Ripe di gondol pencuri Saya buka file rekaman perusahaan Ternyata benar Aksi seorang pencuri terekam di CCTV Geluh jadi Akibat aksi pencurian helm merek NHK berwarna hijau tersebut Perbaikan mengalami kerugian hingga 500 ribu rupiah Jika saja helm yang dijual kepada penada Mungkin saja para bukti bisa ditemukan di sejumlah tokoh-tokoh helm yang ada di Karimun Semoga pelaku dapat ditanggap oleh pihak yang berwajib Berkira lah video kiriman dari Aziz Maulana Porta Kepi Biro Karimun Terima kasih Terima kasih